Pemirsa PT IBF Jambi pada Jumat 1 Juli 2022 sore menggelar kegiatan Jumat Berbagi bersama para anak yatim piatu di Pantai Asuhan Umi Ikhlas Ibadur Rahman Jambi. Kegiatan Berbagi Keberkahan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh PT IBF Jambi setiap hari Jumatnya. Kali ini kegiatan berbagi paket sembako dilakukan oleh PT IBF Jambi kepada para anak-anak yatim piatu di Pantai Asuhan Umi Ikhlas. Kepala cabang PT IBF Jambi Lelisa Rijelita menyampaikan bahwa kegiatan berbagi ini rutin dilakukan oleh PT IBF Jambi setiap Jumatnya. Dirinya berharap kegiatan berbagi ini dapat membantu para anak yatim piatu yang ada di Pantai Asuhan tersebut. Kali ini kita ke Pantai Asuhan Umi Ikhlas. Ini kita yang ke dua kalinya. Sebelumnya kemarin atau bulan ini juga. Eh bukan bulan ini sih, tapi tahun ini juga. Nah sekarang ini untuk yang ke dua kalinya. Kita langsung sama itu. Terima kasih Ibu. Hari ini kita selalu nantinya berjalan lagi. Insya Allah nanti berikutnya kita akan silapkan hari lagi disini. Terima kasih Ibu. Sudah kasih kami waktu. Kesempatan yang kami sebelumnya tidak pernah ngomong. Kami suka dadakan kayak gini. Insya Allah ide kami selalu berkah dan berkah doanya sama Ibu. Sementara itu pengurus Pantai Asuhan Umi Ikhlas mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh PT IBF Jambi. Alhamdulillah, disuruh hari ini dadakan datang. Datang untuk kedua kalinya kumpulan di rumah asli yang tipe kelas. Walaupun ke dadak-dadak, tapi dengan senang hati. Menerima dan Umi, sebagai pimpinan rumah asli yang tipe kelas. Semoga ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh PT IBF Jambi. Dan untuk kedepannya IBF lebih maju dan lebih sukses lagi. Karyawan kreatifnya dibutuhkan perusahaan yang sehat. Jadi, kita semua amin. Sekali lagi, Umi ucapkan terima kasih banyak dan juga berkah untuk kita semua. Amin. Ibu. KOSIK! 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 Yes! KOSIK! KOSIK!